Baik, jadi kegiatan penyekatan kami lakukan itu terus kita perpanjang sesuai dengan perpanjangan PPKM darurat juga Sehingga pos-pos itu tempat kami ada dua pos tetap kami pertahankan Untuk mengurangi mobilitas masyarakat pinjai yang akan beraktifitas di Kota Medan Ada dua sektor ya Pak, masih diperlakukan, kritikal dan esensial Ya, jadi masih dibagi, dua sektor itu saja yang masih bisa tetap beroperasi, kritikal dan esensial Baik, jadi pendekatan secara umum tetap kami lakukan Yaitu kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, kemudian operasi justisi Dan disini kami berharap kepada masyarakat untuk berdisiplin, mau mentaati peraturan yang berlaku Terus kemudian mengikuti himbawan-himbawan yang kami berikan Dimana diantaranya adalah tetap memakai masker, kemanapun, dimanapun masyarakat itu berada Terus kemudian memang membatasi pergerakan benar betul-betul Kalau tidak sangat perlu diharapkan ya masyarakat tetap di rumah Kalau untuk tindakan kiranya berada enggak Pak ditemukan itu, yang melanggar sampai sejauh ini? Kalau dari kegiatan operasi justisi tetap kami temukan masyarakat-masyarakat yang belum disiplin Baik itu tidak memakai masker Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan mobilitas yang tidak perlu Di pos-pos penyekatan itu ada juga yang kami putar balik Jadi ternyata pada saat diperiksa ada masyarakat yang tidak bisa menunjukkan bahwa dia bekerja di sektor kritikal maupun esensial Sehingga dengan terpaksa kami putar balik Terima kasih